Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, cari banduhimu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia berseru. Hiduplah tanahku, hiduplah lebihku, Bangsa kurang airku, semuanya, Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Untuk Indonesia raya. Indonesia raya, madreka, madreka, Tanah tumpah, triku, yang kusita. Indonesia raya, madreka, madreka, Hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, madreka, madreka, Tanahku, nebriku, yang kucita. Indonesia raya, madreka, madreka, Yang kusita, madreka, 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 madre Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Maret adalah hari penegakan kedaulatan negara yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Dan ada 3 hal yang melandasi kenapa hari ini dinyatakan sebagai hari penegakan kedaulatan negara yang pertama karena tanggal 17 Agustus itu 1945 adalah hari kemerdekaan. Terima kasih. Yang kedua untuk mendapatkan hubungan dari dunia internasional saat itu, maka upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan dilakukan. Dan yang ketiga adalah serangan umum 1 Maret adalah serangan umum 1 Maret. Selama ini kita mengenal bahwa serangan umum 1 Maret sebagai satu titik penggak perjuangan bangsa Indonesia. Dan saat ini dengan adanya keputusan Presiden yang menyatakan sebagai hari penegakan kedaulatan negara, Presiden Jokowi sebagai hari penegakan kedaulatan negara, Maka tidak hanya memperingati serangan umum 1 Maret, tapi penegasan bahwa Indonesia sebagai satu negara berdaulat yang akan selalu menjadi sebuah negara dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai bahan informasi pada kawan-kawan Pers, maka pada hari ini kami dari berbagai elemen masyarakat dalam rangka memperingati hari penegakan kedaulatan negara, dan sekaligus menegaskan komitmen bersama kami bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan kepertipan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam pembukaan unang-unang dasar 45. Kedaulatan negara, kedaulatan rakyat yang diberlakukan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yakni, konsepsi kedaulatan yang sesuai dengan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam Pancasila lahir dari budaya bangsa Indonesia dan eksensi dasar dari pembentukan milenial demokrasi, kultural yang lahir dari suku-suku bangsa yang bermungkin sejak lama yang mementuk nilai-nilai Pancasila. Suku bangsa dan golongan inilah yang memiliki nilai-nilai budaya, yang berbeda, yang terus berproses, berinteraksi, dan build sinergi, sehingga dapat mementuk nilai-nilai persatuan Indonesia. Kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi Pancasila mengandung dua asas, yakni asas kerakyatan dan asas musawarah. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, menunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran senasib, seperjuangan, dan cita-cita bersama. Asas musawarah adalah upaya bersama untuk mengambil keputusan dengan saling menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan mengupayakan pencapaian kesepakatan secara mufakai. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai adat, budaya, dan beragam suku bangsa, merupakan sebuah potensi dan kekayaan yang memperkuat eksistensi bangsa Indonesia. Semboyan Bineka Tunggal Ika yang sudah didengungkan sejak abad ke-14 adalah bukti yang tidak terbatahkan akan kearifan lokal sebagai akar dari peri kehidupan bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan dikuatkan untuk keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Momentum ini juga merupakan pengingat dan upaya penanaman kesadaran akan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Untuk itu, maka kita baca bersama-sama. Kami bersetia pada kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila disimulai oleh almi sumanat Bineka Tunggal Ika serta berlanggasan pada Umbang-Umbang Dasar 1945. Surabaya 1 Maret 2022 Terima kasih. Kami yang ada di sini dari Rumah Bineka, Gus Durian, Jawa Timur, Jaringan Islam Antidiskriminasi, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, Alumni SMA-SMK Surabaya Bersatu, Forum Alumni Jawa Timur, Jogoboyo, Gemah Indonesia, Rumah Belajar, Rumah Bineka, Muda, Wanita Katolik Republik Indonesia, Formagam Teman Jokowi, Masyarakat Bahag, Persatuan Intelijensia Kristal Indonesia Jawa Timur, Gerakan Pemuda Mahir Jawa Timur, Perhimpunan Inti Jawa Timur, Sekolah Rakyat Kejauhan, Rumah Swadesi Keputih, Satria Erlangga, Forum Budaya Surabaya, Walubi, Sudah, ya. Madura Pusantara. Ada 23 elemen masyarakat Surabaya yang menyatakan pada hari ini mendukung penetapan hari penegaan kedaulatan negara. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada upacara khusus. Ya, karena kita sendiri belum tahu apakah memang ada upacara di hari ini tadi karena memang belum ada petunjuk resminya. Tapi yang jelas, kita akan tetap mendukung pemerintahan saat ini sampai selesai sebagiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bungu swasti astu. Mereka berdekat. Berdekat. Mereka berdekat. Mereka berdekat. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang telah mengungi untuk membacakan rilis media dan untuk percanaan perjuangan bersilakan untuk kembali ke tempat ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.